Intro Oke, halo teman-teman semua. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang gimana sih caranya melipat gandakan orderan, melingat gandakan penjualan gitu ya, tanpa meningkatkan biaya iklan gitu ya. Nah, kadang banyak business owner gitu ya, banyak business penjual online yang mikir gini, kalau mau meningkatkan penjualan, salah satunya tentu saja dengan meningkatkan budget iklan gitu ya. Bener sih, dengan traffic yang lebih banyak, teman-teman pasti dapetin penjualan juga makin banyak gitu. Tapi yang perlu kita ingat adalah gini, traffic yang kita dapetin, konversinya udah maksimal belum? Maksudnya gini, misalnya kalau teman-teman dapat 100 pembeli, berapa 100 orang yang datang ke toko online-nya teman-teman, berapa yang beli? Misalnya katakanlah selama ini 10%. Berarti kan tingkat efektif kita sih cuma 10%. Gitu bener ya? Nah, kalau misalnya teman-teman bisa tingkatkan konversinya, 10% lagi aja, itu kita nggak perlu tambah budget, tapi omset teman-teman nggak kali dua gitu ya. Udah melipat ganda cuma dengan konversinya lebih tinggi gitu ya. Nah, gimana caranya nih? Biar penjualan teman-teman bisa lebih tinggi tanpa perlu meningkatkan budget. Atau gimana caranya meningkatkan konversi gitu ya. Nah, biasanya buat di bisnis online, yang jadi salah satu faktor vital adalah CS-nya, atau bagian team sales-nya gitu ya. Nah, kenapa CS ini penting banget gitu? Karena gini, mayoritas bisnis online di Indonesia gitu ya, bahkan bukan mayoritas hampir semua ya, mau bisnis apapun, orang Indonesia kalau belajar itu kan senangnya tetap masih cet-cetan, nanya dulu gitu, nanya baru mereka mau beli. Maka dari itu, CS itu salah satu bagian yang penting banget gitu. Nah, masalahnya adalah, banyak bisnis biasanya itu ngempatin orang yang paling nggak bisa apa-apa di posisi CS. Gitu, jadinya bukan orang yang tepat. Kenapa saya ngomong seperti itu? Oh, karena gini, kemarin kita belum lama ada salah satu klien yang kerjasama dengan agensi kami, itu omsetnya dari 100 juta dalam satu bulan, itu naik 3 kali lipat sampai 300 juta, padahal budget iklan, budget semuanya itu sama. Gitu, dan apa sih yang dilakuin gitu ya, apa sih yang dilakuin? Nah, inilah yang mau kita bagiin di sini. Yang pertama adalah, dibagian itu saja adalah, ternyata yang meningkat itu adalah tingkat konversinya. Jadi, bukan lead-nya yang bertambah, tapi konversinya nih, yang bisa naik 3 kali lipat. Apa aja yang kita lakuin gitu, ketika kita kerjasama dengan mereka, sampai konversinya naik 3 kali lipat. Nah, yang pertama, itu adalah gini, yang perlu teman-teman lakuin adalah, ceknya sih yang ada, itu perlu dievaluasi. Nah, evaluasinya gimana? Nah, ini sesuai dengan sebenarnya KPI yang bisa di teman-teman bikin. Gitu, misalnya gini, kalau misalnya yang dikasusnya di situ adalah, kita evaluasi nih, tingkat, tingkat persentase chatnya berapa persen, kita cek juga berapa, berapa sih rata-rata average balance chatnya, kecepatan, kecepatan balance chatnya. Itu kita evaluasi juga. Terus, udah gitu kita cek juga nih, berapa banyak nih CS yang maksudnya bisa, benar-benar perform bagus. Gitu ya, jadi misalnya gini, ada CS yang ketika, dari kanan ini beberapa CS ya, ada CS yang ketika misalnya dapet lead ya, dapet lead tuh mereka tuh gimana sih cara balasnya, jadi itu benar-benar di cek. Gitu ya, nah ketika misalnya ini semua di cek, gitu ya, nah disini kita bisa evaluasi, mana CS yang bagus, mana CS yang nggak bagus. Gitu, nah CS-CS yang nggak bagus, itu diganti dengan yang tentu saja lebih produktif, atau dikurangin dulu aja. Gitu, jadi disini evaluasi dulu. Memang ketika melakukan evaluasi ini, berarti kan ada orang-orang yang mungkin jadinya kehilangan pekerjaan. Tapi ternyata, belum tentu juga mereka memang di awal pengen jadi CS. Bisa juga mereka memang nggak suka juga jadi CS. Jadi mereka bisa cari pekerjaan lain, mungkin memang lebih cocok dengan mereka. Nah, kedua, yang diromba adalah sistem tiering bonusnya. Gitu ya. Nah, karena gini, di awal biasanya suka banyak online shop, bisnis online, atau bisnis owner yang ketika bikin sistem bonus, itu bonusnya mungkin kurang menarik, kurang menantang. Jadi si CS-nya itu cuma jalan ngejar gaji doang. Gitu loh. Nah, dibikinlah sistem tiering berdasarkan penjualan. Jadi misalnya, kalau satu CS ini punya omset penjualan dalam satu hari, misalnya 10 juta, dia dapat berapa? Kalau misalnya 5 juta, dia dapat mungkin jauh lebih kecil. Kalau misalnya 20 juta, dia dapat lebih gede. Nah, dengan dibikin sistem tiering seperti itu, itu bakal memacu setiap CS, supaya tiap hari bisa perform lebih banyak. Gitu, lebih bagus. Gitu ya. Apalagi kan, sebenarnya gini, setiap bisnis kadang punya tanggal ramainya. Ada bisnis-bisnis yang tanggal ramainya di awal bulan, ada mungkin yang di tengah bulan, ada mungkin yang di akhir bulan. Jadi ketika waktunya mereka tahu mereka lagi rame, nah mereka bakal perform habis-habisan. Bakal jualan makin banyak, yang hasilnya, udah pasti, itu bakal lari ke penjualan makin banyak. Jadi cuma dengan dua hal itu, itu kita bisa sortir banyak sih. Mana CS yang mungkin bakal benar-benar bagus, mana CS yang mungkin biasa-biasa aja. Nah, tiga hal memungkinkan adalah memperbanyak lead CS. Memperbanyak lead ini bisa dengan kayak gini juga. Setiap CS biasanya dipunya kontak nih. Nah, mereka juga diharus melakukan misalnya promosi sendiri. Gitu ya, dengan cara kayak gitu, mereka selain punya lead yang dapet gitu ya, mungkin dari ads atau dari lain sebagainya, mereka bakal dapetin leads lebih banyak. Jadi mereka juga diajarin buat kejar bola. Gitu ya. Nah, kemudian, yang dilakukan berikutnya adalah bikin target secara tim juga bisa. Teman-teman bisa lakukan target secara tim. Jadi, CSnya misalnya katanya tiga orang ya. Yang ini tiga orang, nah, target timnya adalah berapa. Kalau mereka dapet sekian, mereka bakal dapet bonus tambahan selain bonus performance yang pribadi. Gitu ya. Jadi, dengan bikin kayak gitu, ternyata itu bikin CS-CSnya terlebih termotivasi. Jadi mereka bisa kerjasama. Kadang kan ada juga tim-tim CS yang, gimana ya, saling rebutan. Saling rebutan, yang ada malah bukannya kerjasama, malah jadinya, jadinya malah kurang bagus. Kemudian, yang bisa teman-teman lakukan lagi adalah dengan misalnya sesimpel merapikan jadwal follow up. Gitu ya. Kadang dari CS itu, ketika misalnya orang itu beli atau nggak beli, kadang kan suka banyak yang nggak ter-follow up. Nah, disinilah begitu mereka beres chat, transaksinya mungkin nggak dapet, mereka masukin ke list jadwal follow up. Jadi dirapihin nih, pola-pola ini gitu ya. Dengan dirapihin jadwal follow up, konversinya kayak gimana? Nanti ketika follow up itu bisa dapetin konversi yang lebih banyak. Gitu ya. Nah, kemudian, untuk beberapa bisnis, teman-teman juga bisa gabungin CS-nya jadi nggak cuma lewat chat aja gitu, tapi melalui telemarketing. Jadi kalau misalnya bisa telepon, langsung telepon langsung. Gitu ya. Nah, tentu saja kalau buat kayak gini kan, kita butuh CS yang mungkin terbiasa melakukan telemarketing gitu. Tapi ketika ini bisa dilakukan, sebenarnya secara konversi itu bisa naik banyak. Gitu ya. Nah, terakhir sering-sering buat skrip penjualannya. Jadi, skrip buat di WA-nya, skrip buat di ininya, kita bisa testing nih, skrip mana untuk produk ini yang paling bagus. skrip A dibanding dengan skrip B. Kita lihat hasil jawabannya. Kita lihat hasilnya selama beberapa lama. Gitu, dievaluasi. Nah, nanti yang bagus itu lebih banyak dipakai. Gitu ya. Nah, itu adalah beberapa cara yang teman-teman bisa lakuin gitu ya, kalau misalnya teman-teman mau meningkatkan penjualan CS online, bisnis online-nya, tanpa menambahin biaya iklan. Gitu ya. Jadi dengan meningkatkan skill CS-nya. Gitu, oke. Mungkin itu aja sih beberapa tips yang kita bagiin gitu ya, untuk meningkatkan penjualannya teman-teman. Gitu ya, buat teman-teman mau belajar lebih banyak, gitu ya, untuk kelas CS ini, kita punya kelas khusus yang teman-teman bisa ikutin, atau kita juga punya training buat CS-nya teman-teman. Oke, sekian, sampai jumpa di video berikutnya. selamat menikmati.